Seperti janji kami di video sebelumnya, kita dapat izin untuk bisa mereview rumah salah seorang konsumen yang sampai akhirnya membeli 3 unit di syariah Islamik Soryang ini. Mau tahu secantik apa rumahnya? Pantengin terus. Dan Alhamdulillah saat ini sudah ada di samping saya pemilik rumah dari syariah Islamik Soryang yang sampai dengan membeli 3 unit. Di video sebelumnya pun kita sudah bertanya, sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Nono tentang pengalaman beliau akhirnya memutuskan beli di syariah Islamik Soryang ini. Kita sampai dulu Pak Nononya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ini Pak sudah berkenan kembali. Seperti janji kita sebelumnya, kita mau mereview rumah Bapak ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu Pak, Bapak membeli sampai dengan 3 unit ini itu dalam bentuk kaffling atau langsung rumah awalnya? Kita beli kaffling ya. Kaffling ya dulunya ya? Kaffling. Kaffling siap bangun ya rumah ini? Siap bangun. Oh Masya Allah. Awalnya membeli 1 kaffling sampai akhirnya membeli 3 kaffling. Karena banyak value yang bisa didapatkan oleh para penghuni di syariah Islamik Soryang ini ya. Wah Masya Allah. Ini bisa jadi hal yang menarik juga nih untuk Bapak Terfilah yang mungkin pengen banget segera punya rumah tapi mungkin dananya masih terbatas. Ini kita bisa dapat pelajaran penting dari seorang konsumen yaitu Pak Nono. Beliau akhirnya membeli dalam bentuk kaffling dulu. Betul. Dan yang paling menarik di SIS ini ternyata dulu Pak Nono itu beli kaffling ya per meter masih di bawah 2 juta dulunya ya. Betul, 1.800.000. 1.800.000 ya? Sekarang itu udah 3.500.000 sekarang. 3.500.000 sekarang. Wah Masya Allah. Itu 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu. 1 tahun setengah gitu ya. Iya, iya, iya. Kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun yang lalu. Berarti nilai investasinya udah hampir 2 kali lipat ya. Betul, betul. Masya Allah. Keren banget. Nah ini dia. Jadi kalau misalkan saat ini budgetnya mungkin masih terbatas. Bisa pilih beli kafflingnya dulu nih di SIS. Detailnya seperti apa? Boleh hubungi dulu nomor yang tertera di bawah ini. Agar Bajar Sebelah bisa diskusi dan akhirnya menghalalkan kaffling siap bangun di syariah islamik sore yang ini. Betul. Karena kalau beli kaffling di sini bisa full custom. Iya betul. Bisa full custom. Jadi desain rumah impian yang Bajar Sebelah miliki selama ini bisa diwujudkan nih ketika nanti sudah menghalalkan kaffling. Atau rumahnya langsung juga gak apa-apa di syariah islamik sore yang ini. Sekarang kita mau langsung review detail rumahnya boleh Pak? Boleh. Siap. Masya Allah. Kita review detailnya yuk. Saya pribadi udah gak sabar banget sebenernya pengen review rumah Pak Nono ini. Karena di antara rumah-rumah yang ada di syariah islamik sore yang salah satu yang paling menarik untuk di review adalah rumah Pak Nono ini. Karena Pak Nono ini berhasil mewujudkan desain rumah impian beliau selama ini. Wah Masya Allah. Ini standarnya adalah luas tanah 60 dengan dimensi sebenarnya adalah di 6 dikali 10 panjang ke belakangnya. Karena Pak Nono membeli sampai dengan 3 unit kaffling artinya memiliki luas tanah sampai dengan 180 meter persegi. Dan beruntungnya lagi Pak Nono memiliki kelebihan tanah samping di kaffling yang paling ujung sebelah sana itu sebanyak 60 meter persegi. Jadi total luas tanah yang dimiliki oleh Pak Nono ini sampai dengan 240 meter persegi. Wah Masya Allah. Luas banget. Puas banget. Makanya bisa dibangun di desain sedemikian rupa. Mewujudkan desain rumah impian selama ini. Nah ini kita langsung untuk area carport. Ini area carportnya juga panjang ke belakang. Ini unik nih. Untuk area carportnya hanya menggunakan tali air dan juga adanya batu alam seperti ini. Ini cukup estetik dan kesan industrialnya semakin terasa. Karena rumah Pak Nono ini yang saya lihat ini menggunakan konsep desain ala-ala industrial juga. Modern industrialis. Seperti di sini terlihat adanya roaster yang dicat berwarna putih semakin menambah nilai estetik juga tentunya. Dan terasnya ada di bagian belakang carport. Wah biasanya kan kalau teras ada di depan pintu ya. Nah kalau Pak Nono mendesain terasnya untuk menerima tamu dengan space yang masih sangat nyaman juga. Ini kurang lebih mungkin 2x2 ya. Luas ya untuk sekedar menerima tamu. Dan ditempatkan tempat duduk yang simple aja sini. Sekedar untuk menerima tamu insya Allah udah lebih dari cukup. Kalaupun tamunya banyak. Nah bisa ditambahkan beberapa bangku cantik lainnya. Bangku dan meja yang dipilih pun adalah bangku dan meja yang desainnya industrial. Biar matching sama desain rumahnya. Yuk sekarang kita lihat ke bagian lainnya. Sebelum kita masuk ke dalam. Nah karena memang rumah Pak Nono ini salah satu unit coveringnya ada di hook. Dia juga memanjang ke sana. Jadi ada pintu samping nih. Kalau pintu utamanya ini gerbang carportnya ada di depan sini. Pintu samping sebelah sananya sih saya lihat tidak ada ya. Jadi dia pintu sampingnya yang untuk akses asisten rumah tangga. Atau siapapun mungkin yang bisa lewat samping ini. Tetap melewati pager utamanya dulu nih. Pager area carportnya. Jadi mungkin untuk asisten rumah tangga. Atau anak-anak baru pulang main. Atau siapapun lah ya. Kalau misalkan memang di ruang depan sedang menerima tamu. Bisa lewat pintu samping. Sehingga tidak mengganggu tamu yang sedang disambut di area ruang tamunya. Yuk sekarang kita mulai masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow Masya Allah. Ini adalah ruang foyer ya. Atau ruang penyambutan biasanya. Untuk sebuah rumah-rumah mewah nih. Biasanya selalu ada nih foyer-foyer seperti ini. Bisa sekedar ruang transisi saja. Atau kalau mau ditempatkan ruang tamu. Artinya ditempatkan juga kursi atau mungkin sofa untuk menyambut para tamu bisa juga. Yang menarik desain dari area foyer ini sama kurang lebih seperti di luar nih. Dengan motif bata expo seperti ini. Makin kesan industrialnya terasa. Ditambah lagi dengan adanya roaster. Jadi angin-angin ya sirkulasi udara dan juga pencahayaan tetap bisa masuk maksimal ke area ruang tamu ini. Kalau berada sepilah melihat ini kok masih banyak barang berantakan. Ya harap maklum karena memang Pak Nono baru banget pindahan hari ini. Wah jadi wajar lah kalau misalkan masih banyak sekali barang-barang yang tercecar ya. Karena memang baru pindahan dari rumah beliau yang lama. Nah dari ruang foyer atau dari ruang transisi ini, ini dipisahkan dengan pintu kaca nih. Nah ini ada pintu kaca. Jadi dia tetap memberikan kesan yang tidak sempit ya. Walaupun ditutup karena memang kaca tetap memberikan kesan yang luas. Karena bisa terlihat transparan dari ruang terima tamu sampai dengan ke area living roomnya atau ruang tv-nya. Yang saat ini sedang disetting nih oleh Pak Nono dan juga timnya disetting untuk menjadi living room yang nyaman tentunya. Rumah Pak Nono ini memiliki 4 kamar tidur yang nyaman. Ukurannya pun juga besar-besar dan memiliki beberapa sharing bathroom dan mungkin ada private bathroomnya juga di kamar utamanya. Nah dari ruang tamu ke living room ini dilalui dulu adanya ruang transisi yang ada voidnya nih. Jadi kenapa rumah ini terasa sangat terang sekali dan sirkulasi udaranya juga benar-benar maksimal. Karena adanya foyer ini nih. Jadi tidak ditutup oleh plafon yang tertutup rapat sehingga pencahayaan tidak bisa masuk. Nah kalau ini dibuat oleh atap yang transparan. Jadi benar-benar maksimal sekali pencahayaan di rumah Pak Nono ini di ruang transisinya ya seperti ini. Ini dipasangkan adanya batu-batu alam seperti ini yang terlihat cantik juga dan sudah dipasangkan lampu. Wah kebayang kalau misalkan malam hari semakin cantik tentunya terlihat rumah ini. Nah ini ada satu kamar tidur yang kebetulan dibuka. Nah ini kurang lebih kamar tidurnya berukuran besar-besar seperti ini ya. Ini kurang lebih mungkin 4,5 atau 4 meter dikali 3. Dan tetap kaya akan pencahayaan dan juga sirkulasi udara. Di Bandung, di SIS ini nggak perlu AC. Jadi benar-benar bisa hemat listrik di syariah islamik sore yang ini. Karena udaranya benar-benar sejuk. Apalagi Pak Nono ini pintar dalam mendesain rumah. Seperti rumah Pak Nono ini akhirnya bisa mendapatkan kaya akan sirkulasi udara dan juga pencahayaan. Di rumah ini memang memiliki 4 kamar tidur yang nyaman dan ada satu sharing bathroom ya. Dan masih banyak ruangan-ruangan lainnya yang berfungsi dengan sangat baik tentunya. Seperti ya yang akan kita lalui ini dibatasi lagi dengan adanya pintu kaca seperti ini nih. Ini benar-benar smart banget dalam mendesain. Dan walaupun adanya sekat-sekat tapi tidak memberikan kesan yang sempit. Karena dipasangkan pintu atau jendelanya adalah kaca yang transparan. Sehingga tidak memberikan kesan yang sempit tentunya. Nah dari ruang keluarga ini bisa langsung tembus ke area dapur. Wah ini dapurnya sangat nyaman nih. Karena ukurannya pun juga lega ya besar. Nah ini masih banyak barang-barang pindahan ya. Wajar karena memang baru pindahan hari ini. Ini pun juga sudah terlihat cantik ketika memang nanti sudah rapi. Apalagi ketika dipasangkan adanya kitchen set baik di atas maupun di bawah. Dapur ini konsepnya bisa dikatakan semi outdoor ya. Karena memang sangat dekat sekali dengan halaman belakang. Jadi mau dipasangkan cooker hood atau tidak. Sepertinya tidak terlalu pengaruh. Dan tidak akan masuk uap-uap masakan ke dalam ruangan keluarganya. Nah ini di bagian sini ya adanya ruang servis nih ya. Area laundry. Terlihat disini ada mesin cuci dan ada floor drainnya disana. Setelah selesai mencuci bisa dijemur di area halaman belakang seperti ini. Waduh Masya Allah. Benar-benar enak banget kan kalau misalkan bisa memiliki lahan yang luas lebih dari 200 meter persegi. Dan kabar baiknya Pak Nono memang membeli kafling dulu nih. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nono di awal. Ini bisa menjadi edukasi yang menarik untuk Bajar Vilah yang ingin segera memiliki hunian. Tapi budgetnya masih terbatas. Tetap bersabar aja. Duit yang sudah ada bisa Bajar Vilah belikan dalam bentuk kafling dulu. Nanti kalau misalkan duit untuk membangun rumahnya sudah terkumpul. Bisa hubungi kami lagi. Insya Allah bisa dibangunkan rumah impian seperti rumah Pak Nono ini. Kita lanjut ke ruangan lainnya nih. Kalau tadi itu ada ruang dapur dan juga laundry area. Nah kita bergeser sedikit ke sini. Ini ada tempat wudu ya. Yang desainnya tetap keren banget. Ini ada roster-rosternya juga. Seperti di depan. Jadi kesan desain modern industrialnya tetap terasa di berbagai ruangan manapun. Nah ini terlihat adanya halaman belakang yang masih sangat luas. Masya Allah enak banget. Ini mau dijadikan lagi sebuah kamar masih sangat bisa. Jadi kamar mandi atau jadi ruangan apapun masih sangat nyaman tentunya. Atau mungkin dining room. Nah bisa nih dining roomnya semi outdoor. Atau mungkin seperti rencana Pak Nono katanya mau dibangunkan adanya swimming pool. Waduh seru banget kebayang dong asiknya. Nah ini adalah area musholahnya ya. Di balik ruang wudu ini. Dan musholahnya juga cukup nyaman nih. Kurang lebih berukuran 2,5 x 2 sepertinya. Dan dia sirkulasi udara dan pencahayaannya juga sangat baik. Karena dindingnya salah satu sisi dari dindingnya adalah menggunakan roster. Wow Masya Allah keren banget rumah Pak Nono ini. Bener-bener bisa mewujudkan desain rumah impian beliau selama ini. Wah Masya Allah. Pak Nono terima kasih banyak nih atas keberkenanannya. Kita diizinkan untuk mereview rumah impian Bapak ini. Ada pesan-pesan mungkin dari Pak Nono? Ya buat rekan-rekan yang sudah bisa menonton di video ini ya mudah-mudahan jadi penghuni di sini gitu. Wah Masya Allah amin. Amin ya Rabbah Alamin. Luar biasa lah di sini. Bener-bener luar biasa ya. Jangan sampai nyesel gitu. Jangan sampai nyesel. Wah Masya Allah. Terima kasih banyak nih Pak Nono sekali lagi. Terima kasih banyak juga untuk Bajah Sepilah yang sudah menyaksikan video kita kali ini. Alhamdulillah kita didoakan oleh salah seorang konsumen. Agar Bajah Servilah juga bisa punya hunian. Hunian impian. Seperti Pak Nono di syariah Islamik Soryang ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa di klik aja like-nya apabila Bajah Servilah menyukai video ketika kali ini. Dan jangan lupa di share juga nih ke orang-orang yang selama ini mencari hunian yang sesuai dengan syariah di wilayah Bandung. Lebih tepatnya di wilayah Soryang. Enak banget tempatnya. Dan jangan lupa dituliskan juga di kolom komentar pendapat Bajah Servilah tentang rumah Pak Nono yang baru aja kita review kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Pak Nono terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.